aduh paginya udah semuanya-manya ini juga semua aroma rempahnya ini bener-bener ngangkat semuanya 5, 4, 3, 2, 1, 0 halo semua apa kabar semoga semuanya dalam keadaan baik ya ketemu lagi dengan yang hobi makan tapi hobi masak juga hari ini dengan menu yang berbeda tentunya sotong kodok tumis pedas dengan petai bagaimana resepnya? simak terus videonya ya untuk bahan-bahan yang diperlukan yang pertama aku beli petai 3 papan dengan harga Rp 8.000 opsional ya kemudian disini aku pergunakan bawang putih 4 siung bawang merah 4 siung kemudian aku pergunakan jahe 2 ruas jari kemudian disini aku pergunakan lengkuas kemudian kunyit secukupnya dan aku pergunakan 1 batang serai lanjut lagi dengan cabai keriting bisa dimix kalau mau pedas ya sesuai keinginan kemudian daun salam disini juga opsional ya boleh ditambah atau boleh enggak nah semua bahan tadi aku halusin aku percepat dengan pergunakan blender dan disini sotong kodoknya aku beli dengan harga Rp 35.000 untuk 1 kg nah ini proses motongnya untuk bagian tinta dan tulang belakangnya sudah aku buang ya sudah aku bersihkan kemudian ini aku buang lagi untuk matanya karena teksturnya warnanya akan hitam kayak gitu nah setelah semuanya disiapin ini aku proses numis bumbunya minyaknya secukupnya menyesuaikan dengan bumbunya ya nah ini ditumis hingga harum terus dibolak-balik jangan sampai gosong setelah itu aku tambahin daun salam selamat menikmati terus dibolak-balik ya supaya bumbunya matang dengan merata nah setelah bumbunya wanginya keluar ini aku cemplungin sotong kodoknya selamat menikmati kira-kira kira-kira airnya sudah sedikit keluar aku tambahin penyedap rasa garam dan gula untuk gula juga opsional ya boleh ditambah atau di skip aja kalau gak gak suka manis karena disini aku ingin menciptakan cita rasa yang pedes gurih dan manis jadi aku tambahin gula secukupnya tapi kalau teman-teman gak suka dengan manis cukup manis dari cuminya aja sotongnya aja ya gak apa-apa ya aduh paginya udah semuanya-manya ini jembar semua aroma rempahnya ini benar-benar ngangkat semuanya nah kalau udah kayak gini airnya udah sedikit kering gitu ya boleh dicemtungin petainya manis banget diperpaduan antara pedas manis aduh udah gak sabaran ini mau cari nasi putih anget kebayang gak sih itu lihat deh sambelnya petainya juicy banget enak nah kalau udah kayak gini setelah dikoreksi rasanya matiin kompornya siap dihidangkan oke sampai disini videonya semoga suka dengan menonton pah Sub indo by broth3rmax